Nah sekarang kita masuk kepada halaman 157 Ya disini kita akan melakukan aktivitas Setelah membaca teks tentang The Last Live Nah disini beberapa pertanyaan yang perlu kamu diskusikan ya Sebelum kita masuk pada pertanyaan-pertanyaan Kita baca dulu petunjuk yang diberikan oleh buku Nah kita terjemahkan Bacalah pertanyaan-pertanyaan berikut secara seksama Tuliskan pendapat-pendapat dan reaksi-reaksi kamu terhadap pertanyaan tersebut Selama berdiskusi dengan guru dan teman-teman satu kelas Tawarkan reaksi dan pemahaman pribadi kamu terhadap teks Jadi teksnya terhadap The Last Live yang sudah kita baca di video sebelumnya Nah pertanyaan nomor satu Cerita ini berdasarkan Yang mana menurut kamu yang paling jelas di cerita tersebut Kenapa? Berilah bukti untuk mendukung pertanyaan kamu itu Jadi yang mana yang tema tentang cinta Yaitu di saat si Su sangat mengharapkan si John C. ini kembali sembuh Karena tanpa rasa cinta yang hebat Tentunya dia tidak mau melakukan segala sesuatu untuk membuat si John C. ini kembali sehat Dan sacrifice terlihat di saat Tuan Berman bau untuk membuatkan sebuah gambar Yang mana dengan gambar tersebut Mengakibatkan dia berkorban Yaitu kematian dia sendiri Karena dia harus keluar dari rumah Keluar dari tempatnya yang nyaman Untuk membuat gambar tersebut Yang mana akibatnya dia meninggal Dan harapan Ya harapan si Su untuk si John C. kembali sehat Di sana terlihat tema harapannya Percaya Dan di sini Percaya bahwa si John C. ya si John C. Dia akan bati ya Meninggal di saat daun terakhir dari pohon ivi tersebut akan jatuh Itu yang pertama Yang kedua Si Su percaya bahwa jika dia bisa membuat si John C. terkecoh dengan daun terakhir itu tidak jatuh Maka si John C. akan sehat kembali Di sana letak percaya Dan pesimisme Di sini dilakukan oleh si John C. bahwa dia pesimis untuk bisa hidup Untuk bisa sehat kembali Karena dengan bergugurannya daun ivi tersebut akan jatuh Daun ivi terakhir akan jatuh Dia juga akan meninggal Nah itu menunjukkan kehidupan pesimisnya dia Nah mana yang menurut kamu yang paling jelas di cerita ini Tentu yang pertama yang love ya Bagaimana pengorbanan si Su Untuk bisa membuat si John C. ini kembali sehat Dan juga sacrifice dari Tuan Berman Dengan mengorbankan nyawanya Untuk membuat sebuah gambar Yang untuk membantu Menghilangkan pesimisme si John C. tersebut Dua itu menurut saya Yang paling jelas Nomor dua Kenapa Su menyebut The Last Live Sebagai karya masterpiece Tuan Berman Menurut kamu Karya tersebut sebuah masterpiece Ya Tuan Karya Tuan Berman ini Kenapa disebut dengan masterpiece Karena sangat mirip dengan yang aslinya Sehingga Dengan karya Berman yang The Last Live tersebut Bisa mengecoh si Su yang sedang sakit Dan mengira bahwa Penglihatannya yang melalui jendela tersebut Bukanlah sebuah karya lukisan Tetapi merupakan Sebuah kenyataan Sebuah pohon Ivi Yang akan jatuh Pada saatnya Dan ini membuat si John C. terkecoh Nomor tiga Apakah kamu terkejut Dengan akhir ceritanya Menurut kamu Ini akan berakhir Berbeda Kenapa Ya Sangat terkejut Dengan akhir cerita Karena ternyata Hanya dengan memberikan harapan Orang bisa Sekembali Sehat Bahwa Harusnya Tidak ada Teori yang menyatakan Seperti itu Nah Menurut Kamu Bisa berakhir Berbeda Kenapa Ya Bisa berakhir Berbeda Jika Si John C. Mengetahui Bahwa Apa yang dilihatnya Melalui jendela tersebut Adalah sebuah lukisan melaka Ternyata tidak Dia mengira bahwa Yang dilihat melalui jendela itu Berupakan sesuatu yang nyata Masterpiece Masterpiece nya Masterpiece nya Tuan Berman Nomor empat Menggambar Melukis sebuah gambar Di Di Dinding Menghasil Membuat Kematian Tuan Berman Menurut kamu Dia akan Tetap Melukis Daun tersebut Jika dia Mengetahui Bahwa Dia akan Melukis tersebut Akan Menyebabkan Kematiannya Menurut Diskusikan Dan beri alasan-alasan Untuk mendukung Jawaban kamu Nah Menurut Saya Dia akan tetap Melukis Daun terakhir itu Walaupun Dia mengetahui Bahwa Keluar Di hari dingin Yang Sangat luar biasa Dan Wabah Radang Paru-paru Yang sedang Wabah Sekarang itu Akan Membuat Kematiannya Kenapa? Karena Dia Beranggapan Bahwa Dia harus Melakukan Sesatu Dalam hidup ini Dan ingin Melukis sebuah Masterpiece Nomor 5 Jika kamu Di posisi Sisu Bagaimana Kamu Akan Bereaksi Terhadap Fikiran Tidak Rasional Si Jonsi Jelaskan Ya Barangkali Kalau Kita Saya Di posisi Sisu Tentu Akan Membuat Apa namanya Meyakinkan Si Jonsi Bahwa Tidak ada Hubungannya Antara Gugurnya Daun Ivi Yang terakhir itu Dengan Kematiannya Nomor 6 Kenapa Menurut kamu Tuan Berman Membuat Pengorbanan Yang seperti itu Diskusikan Karena Dia Sangat Menghargai Pertamanan Antara Dia Dengan Anggota Anggota Atau Artis Artis Atau Sesama Sediman Yang ada Di Komplek Tersebut Maka Dia Mau Membuat Pengorbanan Seperti Tersebut Nomor 7 Apa Yang Akan Kamu Lakukan Jika Kamu Di Posisi Tuan Berman Diskusikan Tentu Sama Dengan Yang Dilakukan Oleh Tuan Berman Yaitu Berusaha Untuk Membantu Teman Agar Dia Bisa Kembali Punya Semangat Hidup Karena Si Si Jonsi Masih Muda Dan Mempunyai Harapan Yang Cerah Nomor 8 Apa Pengorbanan Yang Terbesar Yang Pernah Kamu Lakukan Untuk Keluarga Dan Teman Teman Kamu Jelaskan Kalau Ini Tergantung Dari Pengalaman Kamu Dengan Keluarga Dan Teman Teman Jelaskan Apa Yang Telah Pernah Kamu Lakukan Pengorbanan Apa Yang Telah Kamu Lakukan Untuk Keluarga Kamu Dan Teman Teman Kamu Silahkan Jelaskan Masih-masihnya Tentu Kalian Akan Berbeda Masih-masingnya Ya Jawor 9 Jelaskan Kepribadian Tuan Tuan Berdasarkan Cerita Tersebut Tuan Berman Ini Seorang Yang Agak Sudah Putus Asa Orangnya Ya Dia Sangat Putus Asa Karena Cita-citanya Membuat Sebuah Masterpiece Karya Masterpiece Lukisan Masterpiece Tetapi Tidak Tidak Pernah Terwujud Dan Dia Agak Sedikit Nijir Tetapi Dia Orangnya Sangat Baik Hati Ya Buktinya Baik Hatinya Dia Mau Berkorbankan Dirinya Untuk Membuat Membantu Si Su Agar Si John C Tersebut Sehat Kembali Nomor 10 Kenapa Kamu Fikir John C Tidak Pernah Mengetahui Bahwa Daun Terakhir Itu Tidak Pernah Bergoyang Atau Bergerak Walaupun Hujan Sedang Lebat Sekali Karena Menurut Saya John C Ini Sangat Terobsesi Terhadap Daun Tersebut Sehingga Dia Agak Mengabaikan Keadaan Tidak Rasional Lagi Fikirannya Sehingga Dia Menganggap Bahwa Yang Ada Di Dalak Yang Dampak Di Lukisan Tersebut Adalah Kebenaran Semata Dan Dia Tidak Sadar Bahwa Itu Karena Fikirannya Sudah Tidak Rasional Maka Dia Tidak Menyadari Bahwa Yang Dia Lihat Itu Merupakan Sebuah Lukisan Nah Itulah Terjebahan Untuk Halaman 157 Buna-buna Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Dan Like Videonya Sampai Kepada Guru Dan Teman Sampai Jumpa Bermanfaat